Intro Televisi, kini telah menjadi salah satu media yang membuat sepak bola dapat disaksikan di seluruh dunia. Namun, tahukah kalian kapan pertama kali pertandingan sepak bola disiarkan di televisi? John Logie Baird, seorang insinyur asal Skotlandia, mendemonstrasikan sistem kerja televisi untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Januari 1926 di laboratoriumnya yang berada di kota London, Inggris. Setahun kemudian, Baird mencoba sistem sinyal televisi jarak jauh dengan menggunakan kabel telpon dari London ke Skotlandia. Setelah itu, BBC kemudian menayangkan siaran sepak bola untuk pertama kali lewat televisi pada tahun 1937. Pertandingan yang kala itu disiarkan adalah pertandingan antara Arsenal melawan Arsenal cadangan di Stadion Highbury London. Uci-coba itu hanya bisa disaksikan di rumah-rumah yang dekat dengan stadion tersebut. Pada tahun berikutnya, BBC menayangkan pertandingan final Piala FA secara langsung untuk pertama kalinya. Pertandingan tersebut mempertemukan antara Huddersfield Town melawan Preston North End. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 30 April 1938 di Stadion Wembley. Preston North End berhasil keluar sebagai juara setelah unggul 1-0 melalui gol tendangan penalti pada masa perpanjangan waktu. Pelatih legendaris Liverpool, Bill Sengli, merupakan salah satu pemain Preston North End pada pertandingan ini. Dalam 2x45 menit pertandingan, kedua tim tidak dapat mencetak gol. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Memasuki babak perpanjangan waktu, kedua tim masih kesulitan untuk mencetak angka. Memasuki satu menit terakhir babak perpanjangan waktu, sebuah drama pun terjadi. Pemain Huddersfield melakukan pelanggaran di kotak penalti dan wasit pun langsung menunjuk titik putih. George Mutz, yang ketika itu dipercaya mengeksekusi tendangan penalti, berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tidak lama setelah gol tersebut, pertandingan berakhir dan Preston North End keluar sebagai juara piala FA 1938. Selain itu, pada tahun yang sama, pertandingan internasional pertama kali ditayangkan yakni pertandingan antara Inggris melawan Skotlandia. Setelah siaran sepak bola di televisi mulai berkembang, piala dunia 1954 pun untuk pertama kali disiarkan secara langsung. Setelah itu, perkembangan siaran sepak bola langsung di televisi terus berlanjut hingga sekarang. Seperti yang dilansir oleh The Guardian, jual beli hak siar pertandingan sepak bola terjadi pada tahun 1988. Saat itu, Taipan Media Rupert Murdoch mengajukan tawaran hingga 40 juta pound sterling atau setara dengan 871 miliar rupiah untuk hak siar eksklusif sepak bola. Sebelumnya, sejak tahun 1960-an, siaran sepak bola di Inggris hanya disiarkan oleh ITV dan BBC. Kini, penyiaran langsung sepak bola di televisi telah merambah ke seluruh dunia dan hampir bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia.